Seorang pemuda Malaysia baru-baru ini mengurai cerita menarik saat dirinya menjadi imam Salat Tarawih. Pemuda itu memang cukup rajin jadi imam Salat Tarawih di masjid. Suatu hari dirinya tiba-tiba mendapat surat cinta dari pengagum rahasianya. Hal itu dia ungkapkan di video yang diunggah di akun TikTok-nya. Dilansir dari Ohbulan Minggu tanggal 24 April 2022, pemuda bernama Hakim Arazali itu menceritakan suatu hari dia baru saja selesai menjadi imam Salat Tarawih di salah satu masjid. Hakim Arazali lantas terkejut saat menerima sepucuk surat. Surat itu diletakkan di motornya yang terparkir di masjid. Tak hanya itu saja, isi surat tersebut juga cukup membuatnya terkejut. Pasalnya, surat tersebut berisi selembar kertas dan uang sebanyak RM50.00 atau sekitar 167 rupiah ribu. Mau tanya imam-imam Tarawih pernah dapat seperti ini tidak, ungkapnya. Sementara itu, pengagum rahasia itu mengungkapkan keinginannya untuk berkenalan dengan Hakim. Wanita itu bahkan terang-terangan minta dinikahi oleh Hakim. Dia mengaku ingin menjadikannya suami sekiranya Hakim Sudi menerimanya. Menanggapi surat tersebut, Hakim lantas mengingatkan supaya orang-orang tidak sewenang-wenangnya mempermainkan hati maupun perasaan, si dia, sekiranya hati dan diri masih belum siap untuk membangun rumah tangga. Video tersebut mengundang berbagai macam komentar dari netizen. Tak sedikit netizen terhibur dengan kisah tersebut. Malah ada juga di antara mereka yang menceritakan pengalaman yang sama.